Dalam sekejap mata, setelah si Feng berhenti bergerak, pria parubaya dengan kumis tang pulih dari guncangan segel pengguncang jiwa sembilan kata. Ah, namun, pria berkumis tang itu terkejut saat mendengar jeritan yang sangat menyakitkan di sampingnya. Dia menoleh dengan tiba-tiba. Dia melihat seribu Yuan Shan, yang awalnya berdiri di sampingnya, pada saat linglung, seluruh tubuhnya terbakar dengan api putih ke abu-abuan. Ceritan menyedihkan yang masuk ke telinganya datang dari seribu Yuan Shan, yang diselimuti oleh api putih ke abu-abuan. Adik Kian, pria berkumis tang itu berteriak. Kemudian dia melihat Kian Yuan Shan, yang telah berubah menjadi sosok manusia dalam api putih ke abu-abuan, melaju ke depan dengan cepat. Pria berkumis tang dengan cepat bergerak dan terbang menuju nyala api putih ke abu-abuan. Saat ini, sosok si Feng sudah bergerak. Dia sekali lagi terbang ke depan dengan cepat, meninggalkan serangkaian bayangan putih di langit biru void. Mengembun. Sambil terbang, pria berkumis tang itu mengarahkan telapak tangan kanannya ke api yang menyala di depannya. Tiba-tiba, energi sedingin es muncul di sekitar nyala api. Energi sedingin es ini sepertinya memiliki kekuatan untuk membekukan kehampaan. Di bawah energi sedingin es ini, api putih ke abu-abuan tiba-tiba berhenti bergerak maju. Lapisan es yang tampak padat muncul di luar api. Membakar. Namun, si Feng telah tiba di sisi lain. Tubuhnya meletus dengan nyala api merah yang ganas, membakar lapisan es di luar api putih ke abu-abuan. Pada saat yang sama, mata iblis korosif ketiga si Feng terbuka lebar, memuntahkan kabut hitam yang mengepul, yang mengikuti api merah dan melonjak ke depan. Merusak. Si Feng berteriak lagi. Nyala api, kabut hitam, dan pedang bulan purnama di dalam es bekerja sama. Dengan, ledakan, yang tajam, di bawah serangan si Feng, es yang terbungkus api putih ke abu-abuan pecah, dan pecahan es melesat dengan liar ke segala arah. Berengsek. Ketika energi esnya pecah, ekspresi kemarahan yang ganas muncul di wajah pria paruh baya berkumis itu. Namun, dia segera melihat api putih ke abu-abuan mengalir menuju si Feng. Di dalam api putih ke abu-abuan, bola darah merah-darah mengalir deras ke tubuh si Feng. Kemudian, cahaya putih muncul di tubuh pemuda itu. Ini adalah cahaya dari kemajuan dunia seni bela diri. Qian Yuan Shan, murid dari Sekte Tiangun, alam kehormatan bela diri bintang 5, telah jatuh. Setelah si Feng melahap energi kematian, energi jiwa, dan darah yang terhormat bela diri bintang 5, Qian Yuan Shan, dia telah memasuki alam terhormat bela diri bintang 3. Energi yang dia gunakan dalam pertempuran telah pulih sepenuhnya dan auranya telah banyak berubah. Si Feng mengulurkan tangan kirinya yang berambut hitam dan meraih api putih ke abu-abuan di depannya. Ketika si Feng meraih pedang bulan purnama di dalam api, api putih ke abu-abuan segera menghilang. Selain pedang bulan purnama di tangan si Feng yang berambut hitam, ada jiwa kristal biru langit dan cincin penyimpanan. Lalu, si Feng memandang ke depan dengan dingin. Tria parubaya dengan kumis tang telah mengembunkan pedang panjang es yang besar dan menebaskannya ke arahnya. Kemanapun pedang panjang es lewat, ruangan itu sepertinya telah membeku menjadi es. Setelah memasukkan jiwa kristal biru langit dan cincin penyimpanan Qian Yuan Shan ke dalam cincin penyimpanan miliknya, pedang bulan purnama di tangan si Feng berputar dan terbang keluar dari tangan si Feng. Dengan, ledakan, yang keras, pedang bulan purnama dan pedang panjang es bertabrakan. Namun, saat pedang bulan purnama berputar, pedang panjang es hancur menjadi potongan-potongan es dan tersebar ke tanah. Di langit biru langit, seolah-olah hujan es sedang berjatuhan. Ini, bagaimana ini mungkin, pria parubaya dengan kumis tang melihat bahwa si Feng telah maju dan serangannya dengan mudah dipatahkan oleh si Feng. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dalam waktu sesingkat itu, pemuda di depannya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bagaimana ini mungkin, pria parubaya berkumis tang itu merasa sulit menerimanya. Saat ini, dia sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Dia bahkan lupa tentang kematian kakak mudanya, Qian Yuan Shan. Kemudian, pria parubaya berkumis tang memikirkan apa yang dikatakan Qian Yuan Shan. Di luar zona kematian terlarang, pemuda ini hanyalah seorang Marsial Honorable Bintang 1. Qian Yuan Shan baru berada di zona kematian terlarang untuk waktu yang singkat. Sudah berapa lama, orang ini sebenarnya telah memasuki Samsung Marsial Honorable Realm. Kecepatan kultivasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di dunia ini? Kemajuan si Feng telah melampaui pemahaman pria parubaya tentang jalan bela diri. Si Feng mengulurkan tangannya dan menangkap pedang bulan Purnama yang telah berputar kembali ke tangannya. Dia menatap dingin pria parubaya dengan kumis tang di depannya dan menyeringai. Wajahnya penuh ejekan seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Dia berkata dengan dingin, alam kehormatan bela diri bintang tujuh. Apakah kamu sangat licik? Keterampilan rahasia. Ya, itu benar. Itu pasti keterampilan rahasia. Melihat si Feng, pria parubaya dengan kumis tang memikirkan sesuatu. Pada saat itu, dia telah melihat si Feng menyerap darah kakak mudanya, Qian Yuan Shan, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemajuan. Dia pasti telah menelan darahnya dan menggunakan keterampilan rahasia untuk secara paksa meningkatkan wilayah dan kekuatannya. Pria parubaya berkumis tang telah mendengar tentang beberapa keterampilan rahasia yang secara paksa dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, keterampilan rahasia ini seharusnya memiliki efek samping yang besar pada seniman bela diri. Terlebih lagi, mereka hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara. Memikirkan hal ini, pria parubaya berkumis tang itu langsung merasa lega. Sekali lagi, senyuman mengejek muncul di wajahnya seolah dia telah mendapatkan kembali kendali atas situasi. Dia mencibir pada si Feng dan berkata, Huh, apakah menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan secara paksa meningkatkan kekuatanmu dengan keterampilan rahasia? Huh, aku ingin melihat berapa lama keahlian rahasiamu bisa bertahan. Setelah mengatakan ini, pria parubaya berkumis tang melambaikan tangan kanannya di depannya. Kemanapun tangan kanannya lewat, belati es realem bela diri bintang tujuh muncul. Ada total tiga belas belati melayang di depannya. Pergi, pria parubaya berkumis tang itu berteriak dengan suara pelan. Tiga belas belati di depannya tiba-tiba melesat bersamaan dan terbang menuju si Feng di depannya. Pedang bulan Purnama terus berputar di telapak tangan si Feng. Kekuatan hantu Jeyu si Feng disuntikan ke dalamnya, dan pedang bulan Purnama berputar semakin cepat. Melihat belati es yang terbang ke arahnya, si Feng sekali lagi memutar pedang bulan Purnama dan berteriak dengan suara rendah, hancurkan. Wus, 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 wus. Pedang bulan Purnama berputar di dalam kehampaan, mengeluarkan suara, wus seperti membelah udara. Kemudian, pedang bulan Purnama bertabrakan dengan belati es yang terbang di paling kanan. 452. Peng. Terdengar suara keras, disusul dengan peng-peng-peng-peng-peng. Serangkaian suara kekerasan terdengar terus-menerus. Di bawah perputaran pedang bulan Purnama, 13 belati es yang berisi kekuatan Sein Bela diri bintang tujuh hancur satu demi satu. Setelah pedang bulan Purnama menghancurkan 13 belati es, pedang bulan Purnama tidak berhenti dan berputar ke arah pria parubaya berkumis setang. Pria parubaya berkumis setang, yang mengenakan jubah emas panjang, melihat serangannya telah dipatahkan, dan melihat pedang bulan sabit terbang ke arahnya. Dia tahu bahwa dia sekali lagi meremehkan pemuda di depannya. Semakin dia berkelahi dengan pemuda, semakin gelisah dan gelisah perasaan pria parubaya berkumis setang itu. Pemuda ini harus mati. Kemarahan yang ganas sekali lagi muncul di wajah pria parubaya berkumis itu. Segera setelah itu, dia berseru pelan, jejak telapak tangan besar langit dan bumi. Setelah teriakan pelan, pria parubaya berkumis itu tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke depan. Cetakan telapak tangan raksasa Tian Kun adalah salah satu keterampilan sempurna dari sekte Tian Kun. Itu sangat merusak, tetapi mengkonsumsi energi asal dalam jumlah besar. Segera setelah cetakan telapak tangan raksasa Tian Kun digunakan, bahkan pria parubaya dengan kumis setang, yang merupakan pahlawan bela diri bintang tujuh, hampir menghabiskan seluruh energi asalnya. Saat dia mendorong telapak tangannya ke depan, aliran kisidingin es segera melonjak di depan pria parubaya dengan kumis setang. Aliran kisidingin es yang agung ini dengan cepat diaglomerasi menjadi telapak tangan es raksasa yang tampak seperti gunung es. Segera, ia terbang ke depan dengan suara keras dan bertemu dengan pedang bulan purnama yang sedang terbang di atasnya. Begitu cetakan telapak tangan raksasa Tian Kun muncul, bahkan si Feng, yang awalnya berpikir bahwa dia bisa membunuh pria parubaya berkumis setang, terkejut. Si Feng bisa merasakan kekuatan yang kuat dari cetakan telapak tangan raksasa Tian Kun yang melampaui kekuatan pedang bulan purnama. Feng, terdengar suara keras saat cetakan telapak tangan raksasa Tian Kun menghantam pedang bulan purnama. Pedang bulan purnama, yang telah diisi dengan energi kematian Jeyu dan memiliki kekuatan seorang pahlawan bela diri bintang tujuh, langsung terpesona oleh cetakan telapak tangan raksasa Tian Kun. Cetakan telapak tangan raksasa Tian Kun terus bergerak menuju si Feng. Memblokir, melihat telapak raksasa langit Kun yang mendekat dengan cepat, si Feng sekali lagi mengeluarkan raungan keras, mulutnya mengunyah dengan liar, menelan pil pemulihan Yuan Qi satu demi satu ke dalam perutnya. Energi di tubuhnya mengalir deras ke dalam armor perang berwarna darah. Si Feng telah menggunakan pedang bulan purnama dua kali. Tapi sekarang dia adalah seorang artis bela diri terhormat Samsung, kekuatan gelap Jeyu di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia hanya menggunakan dua pertiga dari kekuatan gelapnya dua kali ini, meninggalkan sepertiga dari kekuatan gelapnya di tubuhnya. Si Feng menggunakan sepertiga energi di tubuhnya untuk memulihkan energinya dengan mengunyah ramuan dan mentransfernya ke Scarlet Armor. Scarlet Armor di tubuhnya bersinar dengan cahaya merah cemerlang lagi. Pada saat ini, cetakan telapak tangan es yang besar, cetakan telapak langit dan bumi, telah tiba di depan si Feng. Itu ditujukan pada si Feng, yang tampak jauh lebih kecil dibandingkan dengan itu. Ledakan. Ketika telapak tangan itu mengenai si Feng, cetakan telapak tangan langit dan bumi tiba-tiba meledak. Cetak telapak tangan langit dan bumi telah meledak dengan serangan terkuatnya. Energi es yang dahsyat menyapu ke segala arah dan menelan langit. Sosok si Feng yang sangat kecil juga tertelan oleh energi dingin yang dahsyat. Huh, ini akhirnya berakhir. Sampah alam kehormatan bela diri bintang dua memaksa saya untuk menggunakan cetak telapak tangan langit dan bumi. Huh, untuk bisa mati di bawah jejak langit dan bumiku, sampah ini pasti merasa hidupnya tidak sia-sia. Di kejauhan energi es yang ganas, pria parubaya berkumis itu berdiri dengan bangga di ruang kosong dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat ke area kekerasan yang disebabkan oleh serangannya dan berkata dengan bangga. Namun, setelah mengeluarkan keterampilan bela diri yang kuat seperti telapak tangan raksasa langit dan bumi, wajah tampan pria parubaya berkumis itu jelas tidak terlihat terlalu bagus dan menjadi pucat pasi. Setelah itu, pria parubaya berkumis itu memasukkan pil yang dapat memulihkan energi asal ke dalam mulutnya satu per satu. Di kejauhan, ibu dan anak perempuan cantik itu juga menatap kosong ke medan perang energi yang penuh kekerasan. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Sifeng terkena telapak tangan es yang sangat besar. Kemudian, cetakan telapak tangan itu tiba-tiba meledak di ruang kosong. Meskipun mereka berada jauh, mereka berdua bisa merasakan jantung mereka berdebar-debar saat melihat medan perang. Jika energi di sana tersapu, itu akan cukup untuk membunuh mereka. Ibu, kakak laki-laki itu, kata gadis cantik bernama Siner dengan wajah penuh kekhawatiran. Bahkan dia merasa peluang Sifeng untuk bertahan hidup sangat kecil ketika dia berada di bawah kekuatan semacam ini. Sayang sekali dia tidak mengetahui namanya setelah sekian lama bersama. Mendesah. Setelah mendengar suara putrinya, wanita cantik itu menghela nafas pelan. Jelas, dia juga merasa Sifeng sudah hancur. Sayang sekali pemuda dengan bakat dan kekuatan seperti itu telah jatuh seperti ini. Bahkan ibu mengira kakak laki-laki itu punya, gadis itu tidak melanjutkan. Di sisi lain, melihat energi mengamuk sedingin es yang perlahan menghilang di kehampaan biru langit, pria parubaya berkumis itu perlahan berjalan mendekat. Musuh telah tersingkir, dan sekarang saatnya mengumpulkan rampasan perang. Pedang berwarna darah tingkat enam, pedang bulan purnama yang tidak dapat dilihatnya, baju perang berwarna darah yang luar biasa serupa, dan jiwa kristal biru langit yang telah direnggut Sifeng. Huh, harta ini milikku sendiri. Untung saja si idiot dari Kian Yuan Shan sudah mati, gumam pria berkumis itu sambil mondar-mandir. Sayang sekali pemuda itu sudah mati. Saya tidak bisa mendapatkan keterampilan bela diri miliknya. Lupakan saja, tidak masalah jika saya tidak bisa mendapatkannya. Semakin aku bertarung, semakin berbahaya pemuda ini. Kematiannya adalah hasil terbaik. Kalau tidak, saya khawatir akan terjadi kejadian tak terduga jika saya membiarkannya tetap hidup. Saat pria parubaya berkumis itu berbicara, dia semakin dekat ke medan perang yang penuh kekerasan. Energi berwarna es yang ganas juga mulai menghilang. Segera setelah itu, seolah-olah kabut tebal berwarna es muncul. Ini, apa yang sedang terjadi? Segera setelah itu, pria parubaya berkumis setang yang sedang berjalan di udara tiba-tiba berhenti. Keterkejutan dan keheranan yang luar biasa muncul di wajahnya, dan ada juga keterkejutan di wajahnya. Dia melihat ada sosok samar-samar berdiri di tengah kabut es yang tebal. Bahkan setelah mengalami serangan yang begitu kejam dan kuat, pemuda itu masih berdiri di sana dan tidak hancur. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah ini benar-benar tubuh manusia? Kemudian, pria berkumis itu tiba-tiba tersadar. Dia memikirkan tubuhnya, yang hampir kosong dari Yuan Li. Meskipun dia telah menelan ramuan itu, kekuatan tempurnya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. 453. Pria parubaya dengan kumis tang memandangi sosok yang menjulang dalam energi sedingin es yang ganas. Tiba-tiba, perasaan tidak enak muncul di hatinya. Dia begitu ketakutan sehingga dia buru-buru terbang, menyerahkan rampasan perang yang baru saja dia gumamkan. Huh, sekarang kamu ingin melarikan diri. Mendengus dingin tiba-tiba terdengar dalam energi kekerasan. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari energinya. Namun, saat sosok itu terbang, dia terus menyemprotkan darah merah cerah ke langit, seolah sedang hujan darah. Setelah terkena teknik bela diri terkuat dari sekte Tiankun, cetakan telapak tangan raksasa Tiankun, si Feng dipenuhi luka dan memar. Dagingnya termutilasi parah, dan wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Dia terus memasukkan pil untuk menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan energi asal ke dalam mulutnya. Ibu, ibu, kakak belum mati. Ketika gadis cantik itu melihat sosok yang dengan gila-gilaan menyemprotkan darah, dia kembali berseru dengan sangat terkejut. Lalu dia berkata, Namun, sepertinya dia terluka parah. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dia akan kehilangan semua darah di tubuhnya. Dia sebenarnya masih hidup, melihat sosok yang dengan cepat menerobos udara dan darah yang terus-menerus muncrat, wanita cantik itu bergumam tak percaya. Pergi ke neraka, sialan kumis setangnya, tubuh si Feng yang dimutilasi dengan buruk semakin dekat dan dekat dengan pria berkumis setang. Dia tiba-tiba menebas ke depan dengan pedangnya. Di atas pria parubaya dengan kumis setang, pedang kiputi besar tiba-tiba muncul. Mengikuti gerakan si Feng, tiba-tiba ia menebas pria parubaya berkumis setang. Merusak, merasakan pedang besar yang menebas dari atas, pria parubaya berkumis setang itu bergegas ke depan dan segera bergegas ke atas, melayangkan pukulan ke arah pedang putih besar yang sedang menebas. Ledakan, dengan suara gemuruh, pedang kisegera hancur oleh pukulan pria berkumis setang. Kemudian, pria parubaya berkumis setang itu tiba-tiba berbalik. Menghadapi si Feng yang dengan cepat mendekatinya, dia berteriak dengan marah, anak baik, ternyata kekuatanmu hanya tersisa sebanyak ini. Meskipun kursi ini telah mengeluarkan terlalu banyak energi, Anda terluka sejauh ini dan memblokir serangan terkuat kursi ini. Jumlah energi esensi yang tersisa di tubuh Anda pasti tidak banyak. Jika kita terus bertarung, yang mati belum tentu kursi ini. Setelah mematahkan serangan si Feng dengan satu pukulan, kepanikan pria berkumis itu telah hilang sama sekali. Kemudian, dia berteriak dengan suara rendah, tinju beku langit. Pria parubaya dengan kumis setang meninju lagi ke arah si Feng yang mendekat. Kemana pun tinjunya lewat, ia mengeluarkan semburan udara dingin. Melihat pukulan pria parubaya itu, tangan kanan si Feng yang berbulu, yang diwarnai merah darah, bersinar dengan cahaya berdarah dan pedang haus darah berubah kembali menjadi pola pedang berdarah di jarinya. Segera setelah itu, si Feng mengepalkan tangan kanannya dan meninju sky frostfish yang masuk dengan rambut panjangnya. Ledakan, kedua tinju itu saling bertabrakan dengan keras, menciptakan ledakan sonic. Tubuh si Feng dan pria parubaya berkumis setang terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Keduanya telah mengeluarkan terlalu banyak energi, sehingga tidak ada pemenang atau pecundang yang jelas di antara mereka berdua. Sambil terbang mundur, si Feng melemparkan pedang bulan purnama di tangan kirinya ke dalam cincin penyimpanan. Pada saat ini, kekuatan gelap Jeyu di tubuhnya sangat tipis sehingga dia tidak bisa mengaktifkan pedang bulan purnama untuk menyerang. Bahkan jika dia memegangnya, itu hanya akan menjadi penghalang. Setelah bertabrakan dengan pria berkumis setang, si Feng tahu bahwa pria berkumis setang tidak hanya menghabiskan terlalu banyak energi esensinya, tetapi juga mengalami serangan balik setelah menggunakan cetak telapak tangan langit dan bumi, yang sangat mengurangi pertarungannya. Kekuatan Lagi, wajah si Feng yang termutilasi parah mengeluarkan teriakan keras. Tubuhnya langsung berhenti terbang ke belakang, lalu dengan cepat ia terbang menuju pria paruh baya berkumis setang di depannya. Pria ini mencuri kristal biru langit dan hampir memotong tangan si Feng dengan pedang es. Dia juga mendambakan harta karun dan keterampilan bela diri si Feng. Sekarang si Feng terluka oleh cetakan telapak tangan langit dan bumi, dia harus membunuh orang ini. Bertarung, pria paruh baya dengan kumis setang di sisi lain juga berteriak keras. Tubuh emasnya juga terbang menuju si Feng. Ledakan, kedua tinju itu bertabrakan lagi dengan keras. Kedua sosok itu sekali lagi terlempar ke belakang. Namun kali ini, kedua sosok tersebut tidak terbang terlalu jauh sebelum akhirnya berhenti. Kemudian, mereka terbang ke depan dan bertabrakan satu sama lain sekali lagi. Ledakan, 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 ledakan. Kedua sosok itu mulai berpisah lagi dan lagi dan bertabrakan lagi dan lagi. Namun, ledakan sonic yang meletus mulai semakin lemah. Jelas sekali bahwa kekuatan keduanya dengan cepat terkuras dalam pertempuran. Keduanya menjadi semakin lemah. Tidak lama kemudian, kedua sosok yang bertarung di Void itu saling berhadapan dan saling meninju dengan keras seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan. Sosok-sosok yang tergantung di ruang hampa itu berjatuhan ke tanah. Saat kaki mereka hendak menyentuh tanah, mereka tiba-tiba melancarkan pukulan keras di saat yang bersamaan. Di bawah serangan pukulan tersebut, keduanya terbang mundur dengan cepat lagi. Bang! Bang! Kedua sosok itu terjatuh ke tanah. Tubuh kuat mereka menghancurkan banyak kristal biru di bawah mereka. Hah! 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 Kedua sosok yang tergeletak di tanah terengah-engah. Kemudian, kedua sosok itu perlahan naik dari tanah dan menghadap pria di depan mereka. Hah! Hah! Nak! Kamu adalah orang pertama yang memaksaku ke keadaan ini ketika kamu hanya seorang yang terhormat bela diri bintang tiga. Pria parubaya berkumistang itu memandangi tubuh di depannya yang tak bisa dikenali lagi. Dia masih terengah-engah. Huh! Hah! Ben Sao juga akan menjadi Samsung Marsial Honorable pertama yang membunuh Anda. Si Feng juga terengah-engah dan berkata, Ben Sao akan membunuhmu hari ini. Kemudian, Si Feng menyeret tubuhnya yang kelelahan dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pria parubaya berkumistang. Namun, melihat keadaan Si Feng saat ini, sepertinya dia bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap. Haha! Kamu masih ingin membunuhku seperti ini? Setelah aku membunuhmu, semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Pria parubaya berkumistang berkata dan sedikit mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya menghadap Si Feng, yang berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Aliran tipis udara sedingin es tiba-tiba beredar di telapak tangannya. Oh! Apakah begitu? Wajah berdarah Si Feng tiba-tiba berubah menjadi senyuman menyeramkan. Kemudian, Si Feng membengkokkan jari tengah kanannya dan menekannya dengan ibu jarinya. Lalu, dia menjentikan jari tengahnya ke depan. Tiba-tiba, cahaya merah darah menyala di jari tengah Si Feng yang berambut hitam. Kemudian, cahaya merah darah tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Lampu merah darah ini adalah pedang panjang haus darah yang ditembakkan Si Feng. Kemudian, seekor binatang buas meraung dari pedang panjang yang haus darah. Itu hanya seukuran kepalan tangan, ditutupi sisi kecil berwarna merah darah, dan memiliki tanduk tajam di kepalanya. Wajahnya ganas dan ganas, dan samar-samar terlihat di lampu merah darah. 454. Kekuatan Si Feng hampir habis. Saat ini, dia merasa sulit untuk mengambil langkah maju. Namun, pria berkumis tang itu tidak jauh lebih baik. Namun, Si Feng masih memiliki kartu truf, Blood Shadow Beast, roh senjata dari pedang yang haus darah. Dalam kondisinya saat ini, Si Feng tidak bisa lagi menggunakan pedang haus darah untuk melakukan teknik pedang atau teknik bela diri apapun. Namun, roh senjata dari pedang haus darah, binatang bayangan darah, masih berada pada puncaknya. Meskipun Blood Shadow Beast hanya berada di alam leluhur peringkat 6, Si Feng tahu bahwa gerakan membunuh pedang haus darah, yang berada di alam leluhur peringkat 6, sudah cukup untuk membunuh pria berkumis tang, yang tidak jauh lebih baik darinya. Ketika dia melihat cahaya berwarna darah terbang di atas dan binatang buas berwarna darah yang samar-samar terlihat di dalam cahaya berwarna darah, ekspresi awalnya yang agak tenang dari pria paru bayah itu segera berubah drastis. Tangan kanannya, yang memiliki aliran kis dingin es yang berputar-putar di sekitarnya, segera menghantam cahaya berwarna darah yang terbang di atasnya. Puff! Tidak! Dua suara datang dari pria berkumis tang secara bersamaan. Tidak! Pria berkumis tang itu mengeluarkan raungan enggan. Suara, puff, datang dari telapak tangan pria itu yang tertusuk pedang haus darah. Lalu, Aum, dengan raungan binatang ganas, pedang haus darah, yang samar-samar terlihat bersama binatang bayangan darah, menembus jantung pria itu dan keluar dari punggungnya. Eh! Pria berkumis tang itu melengkungkan tubuhnya. Wajahnya penuh keengganan. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menundukkan kepalanya, menatap pedang berwarna merah darah yang menembus jantungnya. Kemudian, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya dan bekas darah mengalir dari sudut kanan mulutnya. Tidak! Bagaimana aku bisa dikalahkan seperti ini? Saya! Apakah saya akan mati? Saya tidak ingin mati. Saya! Saat pria berkumis tang ingin terus berbicara, kesadarannya tiba-tiba mundur dari pikirannya seperti air pasang. Kepalanya yang sedikit menunduk tiba-tiba tenggelam. Seorang prajurit realem kehormatan bela diri bintang tujuh dari sekte Tian Kun, yang bermarga Guo, yang nama lengkapnya tidak diketahui, telah meninggal. Ha ha, he he he. Melihat bagaimana dia akhirnya membunuh pria berkumis tang setelah melalui kesulitan yang tak terhitung dan hampir mati, Si Feng tertawa riang dan merasakan hatinya tiba-tiba menjadi ringan. Setelah menjalankan keterampilan gelap Jeyu dan melahap energi kematian dan jiwa pria berkumis itu, Si Feng ingin terus melahap darah pria berkumis itu. Tiba-tiba, kesadarannya menghilang dari pikirannya dengan cepat seperti air pasang. Tubuh Si Feng menjadi sangat ringan. Dengan, ledakan, dia terjatuh ke belakang ke tanah berwarna biru langit. Sekali lagi, itu menghancurkan banyak kristal biru langit di tanah. Pada saat ini, tanpa kendali Si Feng, pedang haus darah yang tertancap di tubuh pria paru baya itu terus berkedip dengan cahaya merah darah. Pedang haus darah dan binatang peneduh darah sedang menghisap darah tubuh prajurit realem kehormatan bela diri bintang tujuh dengan gila-gilaan. Adapun mayatnya, dengan cepat layu di bawah hiru pikup melahap darahnya sampai menjadi mayat kering lainnya di tanah kematian terlarang. Tiba-tiba, cahaya merah darah menyala di pedang haus darah. Mengaum. Segera setelah itu, auman binatang buas bergema di seluruh area. Setelah melahap prajurit realem kehormatan bela diri bintang tujuh, pedang haus darah dan binatang peneduh darah keduanya mengalami terobosan. Pedang haus darah ditingkatkan menjadi senjata suan terhormat peringkat tujuh sementara binatang peneduh darah ditingkatkan menjadi binatang iblis terhormat peringkat tujuh. Pedang haus darah menarik dirinya keluar dari mayat yang telah dikeringkan. Dengan suara, bang, mayat kering itu tiba-tiba jatuh ke tanah setelah pedang haus darah pergi. Pedang haus darah dengan cepat terbang kembali ke si feng yang terbaring di tanah. Pada saat ini, binatang peneduh darah yang mengjulang di pedang haus darah telah tumbuh dari ukuran kepalan tangan menjadi seukuran kepala manusia. Sisik berwarna merah darah yang menutupi tubuhnya menjadi lebih merah. Bloodshed beast yang diperbesar tampak lebih ganas dan ganas. Dengan suara, dentang, pedang haus darah mendarat di samping si feng dan menusuk ke tanah biru langit di sampingnya. Segera setelah itu, lampu merah darah menghilang dan bloodshed beast tidak lagi muncul. Tiba-tiba, bloodshed beast menjadi diam seolah diam-diam melindungi tuannya. Ibu, kemana kakak pergi? Aku ingat dia terbang ke arah ini. Di ruang kosong berwarna biru langit, seorang ibu dan anak perempuan cantik sedang terbang perlahan. Mata mereka terus-menerus mengamati ruang kosong dan bahkan tanah di bawah mereka. Mereka sedang mencari kakak. Selain mencari si feng, mereka juga mencari orang paling penting bagi mereka, cuyue. Kakak terluka parah. Saya tidak tahu apakah dia baik-baik saja sekarang. Saat dia memikirkan tubuh yang terbang dengan kecepatan tinggi dan menumpahkan darah ke tanah, wajah gadis itu penuh dengan kekhawatiran. Orang itu tidak sederhana. Kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Menurutku dia akan baik-baik saja. Melihat kekhawatiran di wajah putrinya, sang ibu menghiburnya dengan lembut. Ya aku harap juga begitu. Setelah mendengar perkataan ibunya, gadis itu menganggupkan kepalanya dan berkata, Hai, ibu. Lihat, sepertinya ada seseorang yang duduk di langit. Tiba-tiba, gadis itu menjerit pelan karena terkejut. Dia melihat sosok putih di langit di depannya. Sosok itu sedang duduk bersila di ruang kosong. Meskipun ada jarak di antara mereka, dan meskipun mereka hanya bisa melihat sisi orang itu, mereka dapat mengetahui dari sosok itu bahwa orang itu adalah seorang wanita berpakaian putih. Namun, rambut panjang wanita yang menutupi punggungnya seperti air terjun itu sebenarnya seputih salju. Setelah mendengar perkataan putrinya, wanita cantik itu mengikuti garis pandang putrinya dan melihat sosok berkulit putih. Segera setelah itu, sosok terbang wanita cantik itu terhenti. Dia meraih putrinya di sampingnya dan menghentikannya agar tidak terbang ke depan. Dengan ekspresi serius, dia berkata kepada putrinya, Orang ini terlihat agak aneh. Sebaiknya kita tidak pergi ke sana. Ya, aku pikir juga begitu. Setelah mendengar perkataan ibunya, gadis itu kembali menatap sosok putih itu lalu menganggupkan kepalanya dengan patuh. Kemudian, ibu dan putrinya tersebut mengubah arah dan terus terbang mencari orang yang mereka cari. Mereka menjauhi sosok putih di kejauhan. Pada saat ini, sosok berkulit putih yang menurut ibu dan putrinya tampak agak aneh di kejauhan tiba-tiba menoleh ke arah ibu dan putrinya. Matanya yang semula tertutup tiba-tiba terbuka. Di bawah rambut panjang seputih salju ada wajah yang bisa menggulingkan kota. Itu anggun dan halus, seolah tidak ternoda oleh dunia fana. Namun, wajah cantik ini terlihat tenang saat ini, tanpa ada gejolak emosi. Bahkan kulit putih di wajahnya tampak agak terlalu putih. 455. Siner, dia di sana. Dalam kehampaan, ibu dan anak cantik itu sedang mencari orang yang mereka cari. Tiba-tiba, sang ibu menunjuk ke sebidang tanah berwarna biru langit di kejauhan dan berkata kepada putrinya. Ah, itu kakak. Melihat ke arah yang ditunjuk ibunya, gadis itu langsung melihat sesosok tubuh yang dimutilasi parah dan berlumuran darah. Tak jauh dari situ juga ada sesosok mayat yang layu. Meskipun mayatnya juga tidak dapat dikenali lagi, ibu dan putrinya dengan cepat mengenali dari jubah emas compang kemping di tubuhnya bahwa inilah pria berkumis yang telah melawan Sifeng. Dua sosok cantik melayang turun dan mendarat di samping Sifeng. Melihat Sifeng yang mengerikan, yang tidak memiliki daging utuh di tubuhnya, wajah cantik gadis itu menjadi khawatir lagi. Dia berkata kepada ibunya, Ibu, mungkinkah kakak laki-laki itu? Wanita cantik itu tidak berkata apa-apa. Dia perlahan berjongkok dan mengulurkan tangannya ke wajah Sifeng yang dimutilasi untuk merasakan napasnya. Setelah beberapa saat, wanita cantik itu berdiri dan menatap Sifeng. Dia berkata, Sungguh vitalitas yang kuat. Dia masih hidup. Apa? Kakak tidak mati. Bagus, itu bagus. Mendengar perkataan ibunya, wajah khawatir gadis itu berubah menjadi kegembiraan. Namun, ketika dia melihat tubuh Sifeng yang dimutilasi dengan parah, kegembiraannya segera menghilang. Dia menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Dia dulu sangat tampan, tapi sekarang dia menjadi seperti ini. Saya kira dia tidak akan bisa pulih di masa depan. Iya, mendengar perkataan gadis itu, wanita cantik itu pun berkata, kupikir kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Sekarang wajahnya sudah rusak, sepertinya dia tidak bisa bersama. Ibu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Mendengar ibunya tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu, pipi gadis muda itu langsung diwarnai dengan warna merah tua. Dia dengan marah mendengus dan sedikit menundukkan kepalanya. Melihat wajah yang dimutilasi dengan parah, dia diam-diam menghela nafas, ai. Andai saja dia masih bisa seperti dulu. Bagaimanapun, dia sudah membantu kita berkali-kali. Sekarang dia terluka seperti ini, kita harus menyelamatkannya, kata wanita cantik itu. Tentu saja, gadis itu menganggupkan kepalanya. Kemudian, ibu dan putrinya mengeluarkan ramuan untuk membersihkan luka, ramuan untuk menyembuhkan luka, dan bubuk untuk pemakaian luar dari cincin penyimpanan mereka. Mereka mulai melepas baju besi Sifeng, membersihkan lukanya, memberikan obat, dan membalut lukanya. Setelah terluka oleh monster merah tak dikenal di ruang merah, Sifeng sekali lagi dibungkus dengan kain kasa putih dan tampak seperti mumi di bawah perawatan dua wanita cantik. Fisiknya memang luar biasa. Saya bisa merasakan auranya berangsur-angsur menguat. Setelah membalut luka Sifeng, wanita cantik itu memeriksa aura Sifeng lagi dan berkata, sepertinya dia tidak akan mati. Dalam kegelapan, kesadaran Sifeng, yang surut seperti air pasang, perlahan pulih. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Sifeng. Suara ini seperti suara setan. Kirim padaku. Serahkan padaku. Kirim padaku. Kirim padaku. Suara itu terus-menerus bergema di benak Sifeng yang kabur, terus-menerus menyihir pikirannya. Dan suara ini sebenarnya sama dengan yang didengar Sifeng ketika dia berdiri di depan pintu perunggu, suara yang menyihirnya untuk membukanya. Tidak. Saya adalah kaisar tertinggi Jiu Yu. Bagaimana saya bisa menyampaikannya kepada Anda? Mendengarkan suara iblis yang terus bergema di benaknya, Sifeng mengambil keputusan dan meraum dengan keras. Ah. Tak lama setelah itu, Sifeng terbangun dari tidur nyenyaknya. Tubuh bagian atas, yang tergeletak di tanah, tiba-tiba berdiri tegak dan membuka matanya. Apa yang masuk ke matanya adalah lapisan demi lapisan ilusi biru. Segera setelah itu, lapisan ilusi tumpang tindih, memungkinkan Sifeng melihat dengan jelas dunia biru langit dan dua sosok cantik di depannya. Pada saat ini, Sifeng mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ibu dan putrinya yang cantik itu menatapnya dengan mata yang aneh. Sifeng dengan cepat menyadari situasinya. Armor berwarna merah darah telah dilepas dan ditempatkan di sampingnya. Tubuhnya dibalut kain kasa putih. Ibu dan putrinya pasti melepas baju besinya dan membalutnya. Namun, cara mereka memandangnya sungguh aneh. Melihat mereka, Sifeng bertanya, Ada apa? Kenapa kamu melihat Ben Sao seperti itu? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah Kaisar Jeyu? Gadis itu bertanya dengan lemah. Mantan Kaisar Jeyu, orang terkuat di dunia. Meskipun dia telah meninggal selama lebih dari 15 tahun, semua pejuang di benua Tianheng telah mendengar tentang dia. Oh, aku baru saja bermimpi dan mengatakan sesuatu dalam tidurku, kata Sifeng. Kalau begitu, kamu adalah Kaisar Jeyu. Gadis itu bertanya lagi. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Sifeng tersenyum. Kasah putih yang membungkus wajahnya bergerak sedikit. Dia bertanya, Bagaimana menurutmu? Kemudian gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepertinya kamu benar-benar bermimpi. Saya pikir kamu dirasuki oleh jiwa Kaisar Jeyu. Di benua Tianheng, memang ada rumor tentang para pejuang yang dirasuki oleh jiwa jahat dan kuat. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, wajah Sifeng, yang ditutupi kain Kasah putih, tersenyum lagi. Faktanya, situasinya mirip dengan Sifeng. Hanya saja dia telah bereinkarnasi dan membangkitkan kenangan akan kehidupan sebelumnya. Di benua Tianheng, pasti ada banyak orang yang ingin dirasuki oleh Kaisar Jeyu, kata Sifeng sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, gadis itu tersenyum dan berkata, Haha, sepertinya kamu tidak dirasuki oleh Kaisar. Kamu baru saja mengalami mimpi aneh. Apa maksudmu? Sifeng bertanya. Itu adalah Kaisar Jeyu, orang terkuat di dunia, Kaisar Jeyu. Jika itu benar-benar Kaisar, mengapa dia bercanda dengan gadis kecil sepertiku? Kaisar harusnya dingin dan sombong. Dia seharusnya hanya melihat orang dari sudut matanya, dan matanya harus penuh dengan penghinaan. Kata gadis itu dengan serius. Ekspresinya membuatnya seolah-olah Kaisar Jeyu persis seperti yang dia katakan. Setelah mendengar ini, Sifeng merasa sedikit geli. Siapa sangka dia seperti ini di mata gadis kecil ini? Seorang lelaki tua yang memandang orang dari sudut matanya. Dia mengatakannya seolah-olah banyak orang yang berhutang uang padanya. Sebenarnya, Kaisar Jeyu, Yu Ming, belum tua. Dan dia tidak seperti yang kamu katakan. Sepertinya semua orang berhutang uang padanya, Sifeng menjelaskan. Haha, kamu membuatnya terdengar seperti kamu pernah melihat Kaisar Agung. Kamu seumuran denganku. Saat kamu dan aku lahir, Kaisar Agung seharusnya sudah jatuh. Kata gadis muda itu. Kemudian, dia bertanya pada Sifeng dengan prihatin, bagaimana lukamu? Apakah mereka baik-baik saja? Setelah mendengarkan kata-kata gadis muda itu, Sifeng juga memeriksa lukanya sendiri. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap gadis muda itu. Tidak apa-apa, luka ini tidak akan membunuhku. 456 Sifeng, yang terbungkus kain kasa putih, duduk bersila di tanah seperti mumi. Setelah menelan sejumlah besar pil penyembuhan dan ramuan Yuanli, Sifeng membuat segel tangan dan mengoperasikan tubuh Jeyu yang tidak bisa dihancurkan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ibu dan anak perempuan cantik itu diam-diam menjaga Sifeng tidak jauh dari situ. Mereka duduk bersila dan memegang batu primordial di tangan mereka. Mereka juga telah memasuki kondisi kultivasi. Waktu berangsur-angsur berlalu, di bawah teknik tubuh abadi Jeyu yang tiada taraf, luka Sifeng dengan cepat disembuhkan. Energi yang dia konsumsi saat itu hampir pulih sepenuhnya setelah menelan energi kematian pria paru baya berkumis tang. Wah, kamu benar-benar mempertaruhkan nyawamu kali ini. Tidak masalah jika kamu mati, tapi aku sekarang menyatu denganmu. Jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Api suci di tubuh Sifeng mulai mengeluh lagi. Cedera ini bukan apa-apa. Setelah mendengar kata-kata api suci, Sifeng berkata dengan nada menghina, Ben Sao telah menderita luka yang lebih serius daripada ini berkali-kali. Kamu sangat penakut. Saya tidak tahu bagaimana Anda berevolusi menjadi api tingkat dewa. Huh. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, api suci mendengus dengan nada menghina dan berkata dengan bangga, seseorang yang terhormat seperti ku tidak perlu berevolusi. Saat aku lahir, aku sudah menjadi api surgawi tingkat dewa tertinggi. Setelah mendengar kata-kata api suci, Sifeng berkata, Tentu saja, kamu tidak berani jika kamu belum di asah. Huh. Api suci mendengus dan mengabaikan Sifeng lagi. Setelah memeriksa tubuhnya, Sifeng merasa tidak ada yang salah dengan dirinya. Dia mengambil pedang haus darah dan baju besi berwarna merah darah di sampingnya. Pedang haus darah bersinar dengan cahaya merah darah dan berubah menjadi pola pedang di jari tengah tangan kanannya. Tubuh Sifeng bergerak sedikit dan dia berdiri dari tanah. Kasah putih di tubuhnya mulai pecah saat Sifeng berdiri, memperlihatkan tubuh barunya yang berotot. Segera setelah itu, armor berwarna merah darah berkedip dengan cahaya merah darah saat muncul kembali di tubuh kokoh Sifeng. Gerakan Sifeng juga membuat khawatir pasangan ibu dan anak yang sedang berkultivasi. Ibu dan putrinya terbangun dari kultivasi mereka pada saat yang bersamaan. Mereka membuka mata yang sedikit tertutup dan melihat Sifeng di sana. Eh. Ah. Melihat Sifeng mengenakan baju besi berwarna merah darah, ibu dan putrinya sama-sama terkejut. Mereka melihat sosok agung berbaju besi dengan rambut panjang berkibar tertiup angin dan luka di tubuhnya telah hilang sama sekali. Bahkan wajahnya yang berdarah dan mengerikan telah kembali ke tampilan aslinya. Kulit barunya tampak lebih cerah dari sebelumnya. Kenapa dia terlihat lebih baik dari sebelumnya? Melihat sosok itu, gadis itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia terluka seperti itu, tapi dia pulih dalam waktu singkat. Orang ini benar-benar tidak sederhana, kata wanita cantik itu pada dirinya sendiri sambil menatap Sifeng. Namun, pada saat itu, meskipun Sifeng telah pulih dari luka-lukanya, dia tidak merasa senang sedikitpun. Melihat tangannya, Sifeng melihat rambut hitam panjang yang menutupi tangannya telah menyebar ke lengannya. Dilihat dari situasinya, itu akan segera menyebar ke pelukannya. Berengsek, Sifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jika terus seperti ini, dia takut dia benar-benar akan menjadi monster berambut hitam itu. Memikirkan suara menyihir yang dia dengar dalam tidurnya, dia menduga itu pasti ada hubungannya dengan rambut hitam yang menyebar di tubuhnya. Tapi yang terpenting sekarang adalah dia tidak tahu bagaimana cara menghilangkan kutukan si rambut hitam sepenuhnya. Tidak jauh dari situ, ibu dan putrinya juga memperhatikan bahwa rambut hitam di tangan Sifeng telah menyebar ke lengannya. Mereka tidak bisa tidak khawatir tentang Sifeng. Mereka lebih mengkhawatirkan ayah gadis itu, Chuyue. Mereka tidak tahu di mana dia berada dan bagaimana keadaannya. Lupakan, ayo temukan Wushuang dan obat ajaibnya dulu. Karena ada material tingkat dewa di ruang ini, mungkin memang ada obat dewa. Sifeng mengesampingkan pikiran kacau ini dan memikirkan misinya di tanah kematian terlarang. Memikirkan hal ini, Sifeng berjalan menuju ibu dan putrinya. Dia mendekati mereka dan berkata, ayo pergi. Lukaku hampir sembuh. Ayo terus mencari di ruang ini. Ketika dia terluka parah, dia dirawat oleh ibu dan putrinya. Di tanah kematian terlarang yang berbahaya ini, Sifeng tidak ingin meninggalkan mereka sekarang. Sifeng seperti ini. Jika seseorang membantunya, dia akan mengingatnya di dalam hatinya. Namun jika ada yang melukainya, orang tersebut harus membayar mahal. Dia dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Kemudian, Sifeng dan dua orang lainnya bergerak dan menerobos kehampaan lagi. Tapi saat Sifeng hendak terbang ke depan, gadis itu buru-buru menghentikan Sifeng. Tunggu, kamu tidak bisa pergi ke sana. Apa? Mendengar perkataan gadis itu, Sifeng mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Mengapa kita tidak bisa pergi ke sana? Ada apa di sana? Ke arah itu, saat aku dan ibu lewat tadi, kami melihat seorang wanita berambut putih. Ibu bilang orang itu aneh. Sebaiknya kita tidak dekat-dekat dengannya, kata gadis itu kepada Sifeng. Setelah gadis itu selesai berbicara, wanita parubaya cantik itu juga menganggup dan berkata, Siner benar. Wanita itu membuatku merasa tidak aman. Seorang wanita berambut putih. Setelah mendengar kata-kata ibu dan putrinya, Sifeng mengerutkan kening dalam-dalam. Kemudian dia santai dan berkata kepada ibu dan putrinya, bawa aku ke sana. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Mendengar kata-kata Sifeng, ibu dan putrinya saling memandang. Kemudian wanita parubaya yang cantik itu menoleh dan menganggup ke Sifeng. Lalu dia menunjuk ke depan Sifeng dan berkata, Yah, jika aku mengingatnya dengan benar, itu pasti ke arah itu. Setelah wanita parubaya cantik itu selesai berbicara, gadis itu buru-buru menganggup dan berkata, Yah, itu di sana. Oke, ayo ke sana dan lihat. Setelah mengatakan itu, sosok Sifeng bergerak dan menerobos langit. Kemudian, ibu dan putrinya buru-buru mengikuti di belakang Sifeng dan terbang di belakangnya. Saat ini, gadis itu melihat wajah khawatir ibunya dan buru-buru menghiburnya. Ibu, dia ada di sini. Dia sangat kuat. Dia akan baik-baik saja. Mendengar perkataan putrinya, wanita parubaya cantik itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, Gadis bodoh, aku tidak mengkhawatirkan hal ini. Yang lebih aku khawatirkan adalah bagaimana keadaan ayahmu sekarang. Ayah? Dia, ayahku. Sayang, memikirkan ayahnya yang berambut hitam lagi, wajah gadis itu penuh dengan kepahitan dan sakit hati. Bagaimana orang baik bisa menjadi seperti itu? Ayah, kemana kamu pergi? Bagaimana kabarmu sekarang? Tahukah kamu bahwa ibuku dan aku sedang mencarimu? Kami hampir mati beberapa kali. Ketika kami akhirnya menemukan Anda, Anda tidak mengenali kami. Sekarang, kamu telah menghilang. 457 Hem, di mana wanita itu? Kenapa dia pergi? Ketika si Feng mendekati langit yang ditunjuk oleh ibu dan putrinya, gadis di belakangnya tiba-tiba terkesiap kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa wanita berpakaian putih dan berambut seputih salju ada di langit di depan mereka. Gadis bodoh, sudah lama sekali. Tidak aneh kalau dia sudah pergi, kata wanita cantik itu kepada putrinya di sampingnya. Oh, itu benar. Setelah mendengar perkataan ibunya, gadis itu tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Apakah dia sudah pergi? Si Feng menatap langit yang kosong dan bergumam. Namun kemudian, ledakan dahsyat datang dari kejauhan. Si Feng dan dua orang lainnya menatap daratan biru langit di kejauhan. Asap biru langit mengepul dan menutupi area yang luas. Apa yang terjadi di sana? Si Feng dengan cepat berbalik dan berkata kepada ibu dan anak perempuan di belakangnya, Tunggu aku di sini. Aku akan pergi dan melihat. Oke, oke. Hati-hati. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Si Feng segera berbalik. Kemudian, tubuhnya bergerak, melihat ke area dengan asap yang mengepul, dan dia dengan cepat menerobos langit dan terbang ke arahnya. Mengaum, 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 mengaum. Ketika Si Feng mendekati tempat itu, dia mendengar auman binatang buas. Si Feng melihat raksasa kristal seukuran gunung kecil. Warnanya benar-benar biru, seolah terbuat dari kristal biru. Ia terlihat samar-samar di balik debu biru langit yang bergulung, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya biru langit yang cemerlang. Kemudian, Si Feng melihat sosok putih tiba-tiba menerobos asap yang mengepul dan bergegas ke langit. Pakaian putih, rambut panjang seperti air terjun seputih salju, dan seruling giok di tangan kanannya. Ketika Si Feng melihat wajah yang sangat putih itu, dia tiba-tiba gemetar dan buru-buru berteriak ke arah itu, Wu Shuang. Tidak, sosok putih yang dilihat Si Feng adalah Yue Wu Shuang, yang dia cari sejak memasuki tanah kematian terlarang. Ternyata Yue Wu Shuang ada di sini. Dia benar-benar berada di ruang biru langit ini. Setelah melihat Yue Wu Shuang, sosok Si Feng tiba-tiba bergerak lagi. Dia meninggalkan serangkaian bayangan putih di kehampaan saat dia dengan cepat terbang menuju sosok putih itu. Mengaum, binatang iblis kristal raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh lagi. Ia mengepalkan tangan kanannya dan meninju sosok putih di atasnya dengan kekuatan tak terbatas. Yue Wu Shuang, sebaliknya, sepertinya tidak mendengar teriakan Si Feng. Wajahnya tenang seolah tidak terpengaruh oleh apapun. Tampaknya seluruh perhatiannya terfokus pada binatang iblis humanoid kristal di bawah. Dia mengulurkan tangan kirinya dan mengepalkannya ke telapak tangan. Tiba-tiba, kabut hijau beracun yang mengepul menyembur keluar dari telapak tangan Yue Wu Shuang dan berguling menuju kepalan tangan biru langit. Dalam sekejap mata, kepalan tangan biru langit itu tenggelam dalam kabut hijau beracun yang mengepul. Kaca, 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 suara batu pecah terus-menerus datang dari kabut hijau beracun. Mengaum, 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 mengaum. Raungan marah dan kesakitan datang dari bawah. Wajah persegi dan biru langit dari monster humanoid kristal biru langit itu menunjukkan ekspresi kesakitan seperti manusia. Kemudian, saat kabut hijau berbisa keluar dari telapak tangan kiri Yue Wu Shuang, kabut hijau berbisa menenggelamkan asap biru langit. Bahkan tubuh besar binatang iblis berbentuk manusia kristal berwarna biru langit itu benar-benar tenggelam dalam kabut hijau berbisa. Mengaum, 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 mengaum. Raungan yang semakin menyakitkan terdengar. Semakin mereka mengaum, semakin intens jadinya. Pada saat yang sama, suara retakan terdengar lebih cepat. Kabut hijau beracun yang dikeluarkan oleh Yue Wu Shuang bahkan menghancurkan binatang iblis humanoid kristal. Pada saat ini, ketika Si Feng mendekati Yue Wu Shuang, dia tiba-tiba berhenti. Si Feng menemukan ada yang salah dengan Yue Wu Shuang. Wu Shuang. Tidak seperti sebelumnya, wajah Yue Wu Shuang yang terlalu putih menghadap ke arahnya. Wajahnya masih setenang sebelumnya, tanpa ada riak apapun. Namun, mata Yue Wu Shuang, yang menatapnya, berkedip-kedip dengan fluoresensi hijau. Kemudian, Si Feng melihat tangan kiri Yue Wu Shuang, yang memuntahkan kabut hijau beracun, tiba-tiba berhenti dan berbalik ke arahnya. Tiba-tiba, cairan hijau beracun menyembur keluar dari telapak tangan Yue Wu Shuang seperti air mancur dan disemprotkan ke arah Si Feng. Hanya dengan melihat cairan beracun berwarna hijau, Si Feng merasakan bahwa racunnya begitu kuat hingga membuat jantungnya berdebar. Yue Wu Shuang menyerangnya. Yue Wu Shuang yang telah memasuki pegunungan Demon Beast bersamanya. Yue Wu Shuang yang lebih suka membakar kekuatan jiwanya dan mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup rajurit lainnya. Yue Wu Shuang yang awalnya tenang dan kemudian semakin tersenyum padanya. Yue Wu Shuang yang biasa memeluknya erat dan menangis seperti gadis kecil yang ketakutan. Yue Wu Shuang yang biasa menyerang orang lain secara diam-diam dan mencari harta karun langit dan bumi bersamanya dan berjanji untuk bertemu lagi di pegunungan binatang iblis 10 tahun kemudian. Bagaimana Yue Wu Shuang seperti itu bisa menyerangnya? Wu Shuang, ada apa denganmu? Si Feng berteriak pada Yue Wu Shuang. Di saat yang sama, api merah keluar dari tubuhnya dan menghalangi di depannya. Di bawah nyala api merah, cairan hijau beracun yang menyembur keluar seperti air mancur segera menguap. Hem, melihat serangannya berhasil dipatahkan, Yue Wu Shuang sedikit mengernyit. Kemudian, tangan kanannya mengembunkan jari pedang dan menunjuk ke langit di atas Si Feng. Di bawah jari Yue Wu Shuang, bubuk beracun hijau tiba-tiba muncul di langit di atas Si Feng dan ditaburkan ke Si Feng, mencoba menelan tubuh Si Feng dalam bubuk beracun. Berengsek, melihat Yue Wu Shuang tidak peduli dengan teriakannya dan menyerangnya tanpa ampun, Si Feng berteriak dengan marah lagi dan menggerakkan tubuhnya. Sambil menghindari bubuk hijau beracun, dia menembak ke arah Yue Wu Shuang di depannya. Pada saat yang sama, topeng hantu muncul di wajah Si Feng dan dia berteriak dengan suara rendah, segel penggetar jiwa Jeoyu, goyang. Segel penggetar jiwa Jeoyu, kocok. Begitu Si Feng meluncurkan serangan jiwa segel pengguncang jiwa Jeoyu, Yue Wu Shuang sepertinya merasakannya dan berteriak dengan suara rendah. Kedua segel Jeoyu yang mengguncang jiwa saling membombardir pada saat yang bersamaan. Eh, eh. Ketika dua kekuatan jiwa bertabrakan, jiwa mereka terluka pada saat yang sama dan mereka berdua menangis kesakitan. Yue Wu Shuang meluncurkan segel Jeoyu yang mengguncang jiwa, dan kekuatan jiwanya setara dengan kekuatan jiwa alam mulia tingkat ketujuh milik Si Feng dan topeng hantu. 458 Si Feng mengetahui dari Piao Suayan bahwa Yue Wu Shuang terjebak dalam formasi yang sangat berbahaya di tanah kematian terlarang. Namun, ketika Si Feng menemukan Yue Wu Shuang, dia melihat bahwa dia sudah berada di ruang biru langit di zona kematian terlarang. Dia pasti sudah keluar dari formasi. Namun, Si Feng tidak tahu apa yang terjadi pada Yue Wu Shuang. Dia menyerangnya seolah-olah dia tidak mengenalinya. Selain itu, meskipun dia hanya berada di alam master bela diri, dia telah mengembangkan keterampilan racun yang aneh dan ganas, yang membuat jantung Si Feng berdebar. Yang lebih mengejutkan Si Feng adalah kekuatan jiwa gadis itu sebanding dengan masker wajah hantu miliknya. Kekuatan jiwanya setidaknya berada di tengah-tengah tingkat ketujuh. Ketika dua segel pengguncang jiwa Jiu Yu bertabrakan, Si Feng dan Yue Wu Shuang merasakan sakit pada saat yang sama dan sedikit mundur. Namun, Si Feng, yang sedang mundur, tiba-tiba menyadari bahwa bubuk racun hijau jatuh dari langit ke arahnya. Segera, api berwarna merah darah keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit, membakar bubuk racun yang jatuh dari langit. Di bawah api berwarna darah, bubuk beracun yang ditaburkan pada Si Feng segera dibakar menjadi ketiadaan. Feng, Feng Shi, pada saat ini, jiwa Yue Wu Shuang terpukul. Setelah mundur selangkah, lampu hijau di matanya sedikit memudar. Yue Wu Shuang melihat sosok api merah darah di depannya dan memanggil dengan lemah. Mendengar Yue Wu Shuang memanggilnya, Si Feng terkejut. Nama ini sama dengan yang dia gunakan ketika dia memasuki pegunungan binatang iblis bersama Yue Wu Shuang. Yue Wu Shuang mengenalinya. Yue Wu Shuang, Si Feng buru-buru menembak ke arah Yue Wu Shuang setelah membakar bubuk hijau yang turun dari langit. Melihat Si Feng terbang ke arahnya, Yue Wu Shuang gemetar dan buru-buru mundur ke belakang. Dia berteriak pada Si Feng, jangan datang. Mendengar kata-kata Yue Wu Shuang, Si Feng dengan paksa menghentikan dirinya untuk terbang. Dia memandang Yue Wu Shuang, yang memiliki rambut panjang seperti salju dan kulit agak terlalu putih, dan berteriak, Wu Shuang, ada apa denganmu? Feng Shi, menjauh dari saya, jangan mendekatiku, aku akan membunuhmu. Yue Wu Shuang masih terbang mundur. Wajahnya yang cantik dan dingin penuh dengan kesengsaraan dan ketidakberdayaan. Dua garis air mata jatuh dari sudut matanya dan mengalir di pipinya. Beritahu saya, apa masalahnya? Apa yang telah terjadi? Si Feng meraung dan bergerak lagi. Dia menyerbu ke arah Yue Wu Shuang yang terbang mundur dengan cepat, meninggalkan serangkaian bayangan putih di void. Tidak, jangan datang. Melihat Si Feng mendekatinya lagi, Yue Wu Shuang meneriaki Si Feng dengan emosional. Dia melambaikan tangan kanannya. Si Feng melihat Yue Wu Shuang menaburkan kabut bubuk putih. Kabut bubuk putih tidak terlalu beracun, tetapi begitu melayang di udara, ia membeku menjadi es tebal kemanapun ia melewatinya. Yue Wu Shuang menggunakan kabut bubuk putih misterius untuk membekukan es di udara untuk menghalangi gerak maju Si Feng. Membakar, Si Feng berteriak dengan marah. Api merah darah yang ganas keluar dari tubuhnya dan membakar es di depannya. Di bawah nyala api berwarna merah darah, es itu langsung terbakar hingga menjadi ketiadaan. Tapi kemudian, jimat kuning melayang turun dari langit. Di talismen, ada antiquity times talismen yang bengkok dan berbentuk aneh. Kemudian, jimat itu pecah dan petir kuning tebal tiba-tiba jatuh dari langit. Dengan, ledakan, itu mengenai Si Feng dan menyelimutinya dengan petir kuning tebal. Namun, petir tebal itu sepertinya terpaku di dunia biru langit ini dan tidak menghilang dalam waktu yang lama. Sosok Si Feng tidak terluka oleh petir kuning tebal ini, tetapi seluruh tubuhnya sepertinya terkurung dalam petir yang tidak berbahaya ini. Formasi penjara Zaman Purbakala Melihat petir kuning yang memenjarakannya, Si Feng berteriak dengan marah. Dia tidak tahu dari mana Yue Wu Shuang mendapatkan jimat ini. Kemudian, Si Feng meninju petir kuning itu lagi dan lagi. Ledakan, 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 ledakan. Terdengar suara gemuruh keras di petir kuning tebal itu. Si Feng bahkan menggunakan kekuatan pedang bulan Purnama, tapi dia masih tidak bisa mematahkan petir kuning yang memenjarakannya. Sambil meninju petir kuning di sekelilingnya, Si Feng menjadi semakin marah. Wu Shuang, apa yang kamu lakukan? Yue Wu Shuang juga berhenti terbang mundur. Pakaian putih dan rambut putihnya berkibar tertiup angin. Dia memandang Si Feng dengan petir kuning dan tidak menjawab pertanyaan Si Feng. Kemudian, Yue Wu Shuang menjentikan jarinya dan cahaya warna-warni ditembakkan dari ujung jarinya ke arah Si Feng dalam petir kuning. Cahaya warna-warni menerobos petir kuning dan berhenti di depan Si Feng. Kemudian, ia melayang di depan Si Feng dan menunjukkan kelopak berwarna-warni. Pada kelopak ini terdapat lampu berkedip berwarna merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, emas, putih, dan merah muda. Apa ini? Melihat kelopak sepuluh warna di sekelilingnya, Si Feng terkejut dan menghentikan serangannya yang ganas. Kemudian, suara samar Yue Wu Shuang terdengar, saudara muda Feng Si, tuanku, Kinru Fan, telah mencari ramuan ajaib untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Jika kamu bertemu tuanku di masa depan, tolong berikan kelopak ini padanya. Juga, katakan padanya bahwa aku tidak punya cara untuk membalas kebaikan tuanku dalam membesarkanku, jadi aku akan memberikan kelopak ini padanya sebagai tanda hormat. Saudara muda Feng, aku sangat bahagia saat bersamamu di pegunungan binatang iblis. Jika aku masih hidup setelah sepuluh tahun, mari kita bertemu lagi. Setelah Yue Wu Shuang selesai berbicara, dia terus mundur. Berhenti, Yue Wu Shuang, apa yang terjadi padamu? Apa yang salah denganmu? Ceritakan padaku apa yang terjadi? Ben Sao akan menyelesaikannya untuk anda. Ben Sao belum menemukan apapun yang Ben Sao tidak bisa selesaikan. Melihat sosok utih Yue Wu Shuang yang semakin menjauh, Si Feng berteriak dengan marah lagi. Haha, saudara muda Feng, aku menghargai kebaikanmu. Aku akan mengingatmu. Setelah mengatakan itu, sosok Yue Wu Shuang melintas dengan cepat dan benar-benar menghilang dari pandangan Si Feng. Berengsek, wanita ini. Melihat hilangnya Yue Wu Shuang dan langit biru, Si Feng meninju petir kuning yang memenjarakannya. Ledakan, tapi petir kuning itu tidak bergerak sama sekali dan masih memenjarakan Si Feng. 459. Setelah hilangnya Yue Wu Shuang, kemarahan Si Feng berangsur-angsur meredah. Dia tidak menyangka setelah memasuki tanah kematian terlarang untuk mencari wanita ini, dia akan mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Dia telah mengolah racun dan rambutnya memutih. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia bahkan kehilangan akal sehatnya. Kemudian, ketika jiwanya bertabrakan dengan jiwanya, dia sadar kembali. Namun, setelah sadar kembali, dia sepertinya mengalami beberapa kesulitan yang tidak dapat dia bicarakan. Dia ingin menutupi dirinya dengan rapat dan tidak ingin mengungkapkannya kepada siapapun. Sayang, Si Feng menghela nafas dan menundukkan kepalanya untuk melihat kelopak sepuluh warna yang mengambang di depannya. Kelopak bunga ini pasti jatuh dari pengobatan ilahi yang disebutkan oleh kejahatan tertinggi. Dia tidak menyangka bahwa setelah memasuki tanah kematian terlarang untuk mencari Yue Wu Shuang dan pengobatan ilahi, dia akan melemparkan kelopak bunga ini ke arahnya alih-alih menyimpannya. Yue Wu Shuang telah memintanya untuk memberikan kelopak ini kepada gurunya, muridnya Qin Rufan. Namun, karena itu adalah muridnya, Si Feng tentu saja tidak akan memperlakukannya sebagai orang luar. Hong Yue terluka parah dan nyawanya dalam bahaya karena dia, kelopak ini sangat berguna baginya. Kemudian, Si Feng mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati memasukkan kelopak sepuluh warna ke dalamnya. Kemudian, dia mengembalikan kotak giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Sayang, setelah mengetahui bahwa dia tidak bisa keluar dari formasi kurungan petir, Si Feng hanya duduk bersila dan menunggu energi formasi kurungan menghilang. Si Feng merasakan bahwa energi formasi pengurungan menghilang. Itu bukan karena dia, tapi karena kekuatannya perlahan menghilang. Jika dia ingin keluar, dia hanya bisa terus menunggu seperti ini, menunggu sampai menghilang. Namun, Si Feng tidak bisa tetap tenang. Rambut hitam panjang yang tadinya menjalar dari tangan hingga pergelangan tangannya kini menjalar hingga kelengannya. Berengsek, bagaimana ini bisa berlanjut? Melihat rambut hitam panjang yang menyebar ke atas, Si Feng tidak bisa tetap tenang. Rambut hitam ini seperti kutukan, dan tidak ada cara untuk menghilangkannya. Hai, adikku yang manis, kenapa kamu ada di sini? Anda bahkan tersambar petir, hal gila apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, suara ragu datang dari belakang Si Feng. Mendengar suara ini, Si Feng yang sedang duduk bersila, berbalik dan melihat ke belakang. Benar saja, orang aneh itu, Ning Cheng, dan Raja Kirin, yang melayang dengan bangga di sampingnya. Tuan Muda Feng, mengapa kamu ada di sini? Apa yang salah denganmu? Raja Kirin memandang Si Feng dan bertanya. Itu kamu. Kemana kamu pergi tadi? Mengapa saya tidak melihat jejak Anda setelah Toren Ungu menghilang? Segera setelah itu, Si Feng melihat tangan kanan Ning Cheng yang mesum itu meraih monster humanoid hitam dengan rambut panjang di punggungnya. Monster humanoid hitam sedang berjuang di tangan Ning Cheng. Chu Yue, saat melihat monster humanoid hitam ini, Si Feng menyadari bahwa Chu Yue lah yang dicari ibu dan putrinya di gua ketiga. Alam seni bela diri monster humanoid hitam ini berada di alam mulia bela diri bintang 5. Apa? Kamu masih belum patuh? Berperilakulah sendiri. Melihat monster humanoid hitam yang sedang berjuang di tangannya, Ning Cheng mengepalkan tangan kirinya dan meninju kepala monster itu berulang kali. Mengaum, 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 mengaum. Di bawah pemukulan Ning Cheng, monster hitam berambut panjang itu melolong yang terdengar seperti binatang buas yang dianiaya. Si Feng menatap orang cabul itu. Benar saja, orang cabul ini tidak sederhana. Monster humanoid hitam dengan alam bela diri bintang 5 benar-benar ditundukkan oleh Ning Cheng seolah-olah dia sedang memberi pelajaran kepada seekor anjing ganas. Setelah mengalahkan monster humanoid hitam untuk beberapa saat, Ning Cheng teringat pertanyaan Si Feng dan berkata, Oh, kamu sedang membicarakan kami. Kami tersedot ke dalam jalan rahasia dan keluar dengan susah payah. Lihatlah orang tua yang menang ini, tidak hidup lebih dari dua bab. Dia punya senjata besar di sana. Setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, Raja Kilin yang berada di sampingnya tiba-tiba menyeringai. Segera setelah itu, suara pedang terdengar dari cincin penyimpanannya. Pedang panjang berbentuk naga emas terbang keluar dari cincin penyimpanan Raja Kilin dan bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Begitu pedang panjang berbentuk naga emas muncul, Kirin King tertawa bangga. Haha, hahaha, jubah emas di tubuh Raja Kilin dan rambut hitam panjang di belakang punggungnya mulai menari meski tidak ada angin. Dia tampak sangat bersemangat. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Ning Cheng yang mesum ini, bahkan Si Feng merasa bahwa dia sedikit tidak normal. Tuan Muda Feng, lihat, apa pendapatmu tentang pedang ini? Setelah pedang panjang berbentuk naga emas terbang, pedang itu jatuh dan ditangkap oleh Raja Kirin. Kemudian, Kirin King menjentikan pedang panjang itu dengan tangan kanannya. Dentang, pedang panjang itu mengeluarkan suara seperti auman naga. Ini adalah pedang panjang senjata mendalam tingkat terhormat peringkat 7. Tak heran jika Kirin King begitu senang mendapatkan pedang ini. Di kerajaan hamparan surga sebelumnya, bahkan senjata mendalam peringkat 6 pun disebut senjata ilahi. Si Feng tidak menganggapnya serius karena itu hanya senjata mendalam tingkat terhormat peringkat 7. Setelah dia bangun dari komanya, Si Feng telah menemukan bahwa pedang dan roh pedang binatang Suan Yin telah maju ke tingkat terhormat. Si Feng juga tahu bahwa mereka telah naik ke tingkat terhormat karena mereka telah menelan darah tingkat terhormat bintang 7 dari pria parubaya berkumis. Ini karena ketika dia bangun, mereka sudah naik ke tingkat terhormat dan mayatnya sudah menjadi mayat yang layu. Si Feng mengabaikan Kirin King dan pedang berbentuk naga terhormat peringkat 7 di tangannya. Sebaliknya, dia memandang Ning Cheng dan berkata, Ning Cheng, bisakah kamu merasakan di mana Wu Shuang sekarang? Oh, saudari muda Wu Shuang yang cantik. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Ning Cheng berkata, Setelah kami keluar, saya mengandalkan segel pelacakan Jeyu pada saudari junior Wu Shuang untuk datang ke sini. Tapi sekarang, saya tidak bisa lagi merasakan saudari junior Wu Shuang. Sangat mungkin bahwa dia telah meninggalkan tanah kematian terlarang. Dia telah meninggalkan jangkauan Indramu. Si Feng mengetahui jangkauan segel pelacakan Jeyu lebih baik dari siapapun. Mereka yang terpengaruh oleh segel pelacakan Jeyu akan dapat merasakan tanah kematian terlarang meskipun mereka berada di Kekaisaran Yunlai. Dengan kecepatan Yue Wu Shuang, baru setengah hari sejak dia pergi. Tidak mungkin dia kehabisan jangkauan penginderaan Ning Cheng. Kecuali dia menggunakan transmisi luar angkasa. Ketika Si Feng bertanya kepada Kirin King di mana terdapat formasi transmisi luar angkasa berskala besar yang dapat melintasi wilayah, dia mengatakan bahwa selain tiga kerajaan di wilayah timur, dulu ada satu di tanah terlarang kematian di Donggu. Kota 460 Jika Yue Wu Shuang benar-benar mengaktifkan susunan teleportasi skala besar dan meninggalkan tanah kematian terlarang, dia benar-benar tidak akan dapat menemukannya. Gadis yang keras kepala, bahkan jika dia ingin membantunya, dia tidak tahu ke mana harus pergi. Hai, adikku yang lucu, kapan tanganmu menjadi begitu seksi? Aku bahkan tidak menyadarinya. Melihat rambut hitam panjang di tangan Si Feng di tengah petir kuning, Ning Cheng yang mesum tiba-tiba berseru kaget. Itu tidak benar. Kenapa tangan seksi ini terlihat begitu familiar bagiku? Ning Cheng berkata dengan ragu. Kemudian, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dia segera menundukkan kepalanya dan melihat monster berambut hitam panjang di tangannya. Tidak heran mereka terlihat begitu akrab. Adikku yang manis, mungkinkah kalian satu keluarga? Sungguh sebuah keluarga. Kamu, lepaskan ayahku. Pada saat ini, teriakan lembut tiba-tiba terdengar. Ibu dan putrinya yang telah menunggu Si Feng di kejauhan juga bergegas mendekat. Tiba-tiba, mereka melihat Ning Cheng memegang monster berambut hitam panjang di tangannya. Apalagi Ning Cheng memegangnya seperti anjing liar. Gadis itu langsung berteriak dengan marah. Chu Yue, wanita cantik itu membuka tangannya, dan Leontin Gio kemas itu memancarkan cahaya kemasan. Dada monster humanoid berambut panjang hitam itu juga bersinar dengan cahaya kemasan. Setelah memastikan bahwa itu adalah suaminya, wanita cantik itu buru-buru memanggil. Ayahmu, itu dia. Ning Cheng berbalik dan menatap ibu dan anak perempuan cantik itu. Kemudian, dia menatap gadis cantik itu dan menunjuk monster berambut hitam panjang di tangannya. Bahkan wajah mesum itu perlahan dipenuhi rasa kaget dan tidak percaya. Itu ayahku. Gadis itu menganggup dengan serius. Lalu, tatapan Ning Tian beralih ke wanita cantik itu. Dia menunjuk monster berambut hitam panjang di tangannya dan bertanya dengan lemah, Jadi, itu suamimu. Ia itu. Wanita cantik itu mengangguk. Ya Tuhan. Melihat gadis itu mengangguk lalu bertanya pada wanita cantik yang juga mengangguk. Ning Tian menyentuh dahinya dengan tangan kirinya. Dia merasa dunia ini agak tidak nyata. Keindahan dan binatang buas. Adakah orang di dunia ini yang lebih mesum dariku? Mungkinkah pemahamanku tentang dunia ini selalu salah? Ketika Si Feng melihat ibu dan anak perempuannya yang cantik muncul, dia berkata kepada mereka, Orangmu ini, bahkan dalam kondisinya saat ini, memiliki kekuatan dari Yang Mulia Bela Diri Bintang 5. Dia sudah kehilangan akal sehatnya dan tidak dapat membedakannya. Antara teman dan musuh. Biarkan dia membawanya bersamanya dulu. Aku akan mengembalikannya padamu setelah kita meninggalkan tanah kematian terlarang. Mengapa dia menggunakan kata, kembali, untuk seseorang? Tapi situasi saat ini memang seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, ibu dan putrinya saling memandang. Kemudian, gadis itu berkata, Ibu, apa yang dikatakan kakak masuk akal? Orang itu adalah teman kakak. Dia tidak boleh menyakiti ayah. N, wanita cantik itu menganggup pada gadis muda itu. Tentu saja, aku akan memperlakukannya seperti cinta pertamaku. Ning Tian berkata sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangannya, menundukkan kepalanya, dan dengan sayang membelai bulu hitam monster humanoid berbulu hitam itu. Seolah-olah dia sangat menyayanginya. Mengaum, 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 mengaum. Tiba-tiba, monster humanoid berbulu hitam itu mengamuk. Ning Tian mengepalkan tangan kirinya, ingin meninju monster itu. Namun, dia kemudian teringat bahwa gadis itu masih menatapnya. Dia mengendurkan tinjunya dan menoleh ke arah gadis itu sambil tersenyum. Lihat, bahkan dalam keadaan seperti itu, aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya akan menyayanginya. Tak lama setelah itu, Ning Cheng yang aneh mengangkat jari telunjuknya dan menunjuk ke belakang monster humanoid itu. Segera setelah itu, monster humanoid yang mengamuk itu menjadi tenang. Ayah, melihat monster humanoid itu berhenti bergerak setelah Ning Cheng menunjuknya, gadis itu buru-buru berteriak. Ning Cheng mengangkat jarinya dari belakang monster humanoid dan melambaikan tangannya ke arah gadis itu. Jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Aku baru saja menidurkannya dengan tenang. Aku bilang aku akan menjaganya dengan baik. Hehehe. Saat Ning Cheng berbicara, dia tiba-tiba tertawa aneh. Meskipun dia merasa orang ini agak aneh, setelah mendengar kata-katanya dan menatap tangan ayahnya, gadis muda itu tetap menganggup dan berkata, Aku percaya padamu. Kamu adalah teman kakak laki-laki, jadi kamu harus menjadi orang baik. Tentu saja. Tentu saja saya orang baik. Si Feng, yang masih terkurung dalam petir, matanya tertuju pada orang cabul itu. Ketika Ning Cheng menunjuk monster berambut hitam itu, Si Feng merasakan kekuatan aneh dan misterius. Apa sih yang ditumbuhkan orang cabul ini? Si Feng mengerutkan kening saat dia melihat orang cabul itu dan bergumam pelan. Kemudian, empat orang, bersama dengan monster di tangan Ning Cheng, berjaga di sekitar Si Feng. Mereka menunggu energi petir kuning yang memenjarakan Si Feng menghilang. Kemudian, mereka bersiap untuk meninggalkan tanah kematian terlarang bersama-sama. Yue Wu Shuang telah ditemukan dan pergi. Dia juga telah mendapatkan obat yang saleh. Misi Si Feng di tanah kematian terlarang bisa dianggap selesai. Sudah waktunya untuk pergi. Hanya saja, rambut hitam telah tumbuh dari tangannya. Selanjutnya rambut hitam masih menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu sudah mencapai bahunya. Si Feng benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi rambut hitam ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah keluar dari tempat kematian terlarang dan memeriksanya. Jika dia tidak bisa menghilangkannya bahkan setelah keluar dari tempat kematian terlarang, dia harus menghancurkan tubuh ini dan meninggalkan jiwanya sebelum menemukan tubuh lain untuk dimiliki. Pada saat itu, dia akan benar-benar menjadi milik Kaisar Jiu Yu, seperti yang dikatakan gadis itu. Namun, ini adalah satu-satunya cara. Si Feng tidak ingin kehilangan akal sehatnya dan menjadi monster berambut hitam yang seperti mayat berjalan. Waktu perlahan berlalu, kekuatan formasi besar yang memenjarakan Si Feng mulai melemah lagi. Rambut hitam di tubuh Si Feng mulai menyebar lagi. Saat ini, hampir mencapai dada Si Feng. Terlebih lagi, itu telah terbagi menjadi dua jalur dan mulai menyebar ke atas dan ke bawah dadanya. Jika ini terus berlanjut, hasilnya tidak terbayangkan. Namun, saat dia bersiap untuk meninggalkan tanah kematian terlarang, Si Feng memikirkan masalah lain. Dikabarkan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah memasuki tanah kematian terlarang dan pergi. Setelah perjalanan ini, dia menyadari bahwa tanah kematian terlarang tidak seperti yang dikabarkan. Selama dia mendapatkan batu perak yang tidak akan membunuhnya secara tiba-tiba dan mencapai tingkat kekuatan tertentu, tidak akan sulit untuk keluar hidup-hidup.